jumpa lagi bersama gue Jonter apa kabar kalian semua Enggara-enggara se-Indonesia semoga kalian baik-baik saja gila suaranya jauh banget bre baru beli mic nih sama-sama ininya nih armnya sama ah nih kelihatan gak nih kabelnya eh kabelnya maksudnya apa nih soundcardnya terus banyak lagi deh paket murmur gua mau bikin podcast nih biar kayak orang-orang gitu koni agak aneh ya suaranya ya kayaknya Gemma gitu sih Gemma nggak sih enggak dong cek cek oke lanjut cek 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 ah ya jadi gua akan memperkenalkan sebuah segmen baru di YouTube channel gua bray namanya segmen podcast yang gua kasih nama Bacot Lujon ya karena ini 100% emang konten Bacot gitu konten murni Bacot jadinya gua kasih nama Bacot Lujon ya jadi gua akan sharing kesotoian-sotoian gua dalam dunia perpancingan lah gitu gua sharing-sharing kesotoian gua berdasarkan pengalaman gua gitu ya jadi alasan gua bikin podcast ini adalah gua sadar betul bahwasannya konten mancing gua tuh konten trip-trip mancing gua yang kemarin tuh nggak ini bray nggak ada faedahnya gitu sampah gitu cuman cekakak cekikik doang sama temen gua gitu jadi gua makanya bikin konten podcast ini biar ada ilmunya lah gitu channel gua maksudnya isinya cengenges-cengenges doang gitu ya jadi ya gua mau sharing pengalaman aja gitu soalnya gua kalo pas mancing itu susah gitu bray kalo sambil ngasih tahu gua nih gua pakai ini oh kayak gini nih caranya males gua makanya gua cuman mancing-mancing aja udah kagak-kagak mau ngasih tahu apa-apa gitu karena nggak kepikiran gitu gua orangnya nggak bisa multitasking gitu kayak orang-orang gitu jadi gua dari rumah pengen niatnya berangkat mancing ya mancing aja udah jadi ampe sono juga nggak kepikiran gua gitu mau sharing ilmu atau sharing pengalaman gitu makanya gua pisahin nih sekarang gua bikin podcast ini biar ada sharing sharing-sharingnya gitu gua juga nggak tahu ya konten gua ini termasuk konten bisa dibilang podcast apa enggak gua juga nggak tahu karena gua nggak tahu persyaratannya secara apa secara detail gitu atau ya kalau buat ada lo yang tahu tulis aja komen di bawah podcast itu apa sih cuman kalau gua yang gua tahu dari hasil searching-searching di Google podcast itu singkatan dari iPod dan broadcast jadinya podcast iPod broadcast kenapa iPod ya karena pada saat itu orang dengerin podcast ya di iPod boomingnya di iPod gitu jaman-jaman tahun berapa sih itu dulu kayaknya tahun 2007 atau 2008 gitu kayaknya jaman gua SMP gitu orang-orang pada punya iPod gitu terus dengerin apa podcast di iPod gitu kayaknya lewat iTunes gitu deh yang sebenarnya adalah podcast itu adalah audio blogging gitu audio blogging terus kebetulan orang-orang pada nikmatinnya di iPod ya jadi namanya podcast podcastnya itu broadcast ya broadcast kan artinya kayak penyiaran gitu kan penyiaran atau siaran atau pokoknya sesuatu hal yang berhubungan dengan siaran-siaran gitu deh jadi kayak radio lah gitu podcast sebenarnya bedanya cuman kalau di radio ya radio tuh pakai frekuensi gitu kan FM AM gitu kalau podcast ya dibuat secara streaming atau pakai internet gitu pakai kuota internet dengerinnya gitu nggak ada di frekuensi radio tapi sebenarnya formatnya sih sama aja oh iya bedanya kalau podcast kayaknya nggak ada lagunya deh gue belum dengerin orang podcast tuh pakai lagu gitu oke langsung aja brai hari ini gue akan ngebahas tentang gimana caranya mancing ikan tarpon dari apa dari kebiasaannya mungkin dari tekniknya mungkin dari ya banyak lah pokoknya segala sesuatu tentang gua mancing tarpon akan gua share kepada kalian semua berdasarkan pengalaman gua ini ya kalian jangan percaya 100% sama gua karena bisa aja bener bisa aja salah dan bisa aja cocok buat kalian praktekin tapi bisa aja nggak cocok gitu beda bisa aja beda gitu kebiasaannya mendingan kalian coba-coba sendiri cari tahu sendiri belajar sendiri gitu dari banyak apa referensi banyak orang jadinya bisa ketemu lah formula yang pas gimana sih caranya mancing tarpon yang asik aduh kayaknya ah asem nih gobre saya sambil ngerokok aja kali ya nggak apa-apa lah ya nyantai aja gitu biar enjoy lu juga kalau mau sambil ngerokok ngerokok aja sambil apa makan snek ya sambil ngopi kek kalau gue nih kan sambil ngerokok sambil ngeteh kemana tadi gua ngomong ya eh iya gitu bray mancing tarpon tuh apa sih tadi oh iya deh alasan gua kenapa sih harus tarpon gitu soalnya gue udah tiga tahun ini gua mancingnya tarpon casting gitu pake lifebat juga iya sih jadinya enak gitu kalau gua nge-share kan udah tiga tahun gua udah ngelotok banget kayaknya mancing tarpon bukanya gue sombong nih bukanya gue belagu nih cuman ya banyak lah gua udah riset-riset udah coba-coba sendiri gitu jadi pengen gua apa sharing ke kalian gitu yang pertama gimana ya kayaknya kita ini dulu deh apa kita baca rame-rame gitu seru kali ya eh tarpon apa sih ikan apa sih ini orang ngomong gitu kalau yang nggak tahu ntar gua record screen recording dulu deh coba kita cari ini di Google ya kan tarpon ntarpon ya ikan oh ada no di Wikipedia no eh ntar buat asbak kagak ada asbak tarpon tarpon are large fish of the genus megalops anjay kok bahasa Inggris sih yang bahasa Indonesia nggak ada Bang gila Puyang sih ini gue translate-nya nggak bisa di langsung ditranslatein apa aduh gimana sih Bang Bang Oh pakai bahasa Indonesia tarpon adalah mengenal karakter ikan tarpon mancing mania yang Wikipedia aja tadi indopasifik tarpon indopasifik tarpon biasanya suka ada translate gitu langsung dah ah gimana sih gua kurang ini bray kalau mau bahasa Inggris bahasa Inggris yang terlalu baku gua kagak ngerti nih kalau yang masih asal-asalan sih gue ngerti dah ini ajalah baca di mancingmania.com ya hmm ya begini nih ikannya nih dah pokoknya dah tuh kayak ikan bandeng deh cuman apa nih mau menampilkan kalau tidak nah gitu tuh ikannya silver gitu kan terus sisiknya tapi gede-gede mirip bandeng sih menurut gua cuman sisiknya gede-gede gitu terus durinya banyak juga tuh ikan ke bandeng gitu mancing mania ikan bulan-bulan atau tarpon adalah jenis ikan besar dari genus megalops tuh jadi biasa di daerah-daerah entah dimana sebutnya ikan bulan-bulan tarpon kayaknya bahasa Inggrisnya deh jenis ikan besar dari genus megalops nah genusnya tuh dia megalops megalops tuh apa sih gak ngerti gue satu spesies asli ke atlantik dan lainnya ke Indo-Pasifik nah kayaknya yang jenis di Indonesia nih yang Indo-Pasifik nih kayaknya nih yang gua tahu sih kagak bisa gede gitu kayaknya cuman sekilo dua kilo kayaknya deh kalo gua pun pernah ngeliat beda gitu sama yang di apa di Florida apa dimana gitu tarponnya segede-gede motor gitu ya kan 10 kilo 20 kilo gitu mereka adalah salah mereka adalah satu-satunya anggota keluarga Megalopidae enggak ngerti gue PA angler PA ada dua spesies ikan tarpon adalah Megalops antlaticus atau tarpon atlantik dan Megalops ciprinoides tarpon Indo-Pasifik nah ini nih kayaknya yang di Indonesia yang Megalops ciprinoides kalau yang di apa Florida dan lain-lain yang biasa gue nonton di YouTube lah yang segede-gede motor gitu ini nih tarpon atlantik nih Megalops atlantikus satu Megalops atlantikus ditemukan di barat pantai atlantik dari Virginia ke Brazil seluruh pesisir Teluk Meksiko dan seluruh Karibia juga ditemukan di sepanjang pantai atlantik timur dari Senegal ke selatan Angola aduh dimane lagi tuh gua nggak ngerti dah dua Megalops ciprinoides ditemukan di sepanjang pantai Afrika Timur seluruh Tenggara Asia Jepang Tahiti dan Australia Indonesia nggak ada panjang pantai Afrika Timur ah nggak tahu lah kedua spesies yang ditemukan di kedua air asin dan air tawar habitat biasanya naik sungai untuk mengakses rawa-rawa air tawar mereka mampu bertahan di air payau nah bener nih banyak banget nih di air payau nih khususnya di wilayah Jakarta gitu ya nemu air payau dikit aja nyampur tuh air apa air kali sama air laut gitu nyampur ya nggak jadinya payau pasti ada di air banyak banget nih ikan dari berbagai pH dan habitat dengan rendah terlarut nol maksudnya atau dan karena kantung renang mereka yang mereka gunakan terutama untuk bernafas mereka juga mampu naik ke permukaan dan mengambil teguk dari udara yang memberikan mereka ledakan singkat energi wow ini kayaknya kalo lagi nenggak nih jadi kalo ikan tarpon nenggak tuh keren gitu bro eh bukan keren juga sih maksudnya paling beda lah biasanya ikan-ikan nenggak jleb gitu ya ya gitu lah nah kalo dia beda nih dia nenggak nih naik ke atas set ambil napas pas turun gelembungnya ada lagi jadi gelembung sekali ngambil napas jelebek pas turun itu ada 2, 3, 4 2, 3, 4 kali gelembung nah itu tuh tenggakan dia tuh ciri khasnya gua sih nggak tau ada ikan lain yang kayak gitu nggak nenggaknya tapi yang selama ini gua pengalaman gua tuh ya cuma dia yang nenggaknya kayak gitu nenggak sekali blek pas turun ada gelembung 1, 2, 3, 4 gitu tadi hampir mana tadi habitat tarpon sangat bervariasi dengan tahap perkembangan mereka tahap 1 larva biasanya ditemukan di jelas apaan sih hangat perairan laut relatif dekat dengan permukaan tahap 2 dan larva 3 ditemukan di rawa-rawa garam kolam pasang surut sungai dan sungai gimana sih habitat yang khas hangat dangkal tubuh gelap air dengan dasar lumpur berpasir ya gitu lah pokoknya lah terpon terpon umum naik sungai menjadi air tawar saat mereka maju dari tahap remaja ke dewasa oh ini dari remaja ke dewasa dia naik ke sungai mereka pindah kembali ke perairan terbuka laut meskipun banyak tetap berada di habitat aduh bahasanya kok begini sih hehehehe ya udah gitulah ya pokoknya lah ya nih kantarpon tuh kayak gitulah intinya eh 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 ntar dulu ntar stop ya jadi gitu brah tadi kan udah gua bacain kan dikit-dikit ya gak masuk gak tuh ilmunya lumayan gitu kan buat pengetahuan jadi gua mau bahas apaan dulu ya cara mancingnya nih cara mancingnya biasanya gua pake tackle oh dari tackle-nya deh gua ceritain tackle-nya kalo gua nih ya yang menurut gua yang asik tuh mancing tarpon pake ultralight tackle nih gua udah bawa jorannya joran cangkek relic nusantara cangkek gua biasanya pakein ini gua beli udah 2 tahun yang lalu kayaknya dia dan udah sempet patah juga ujungnya pas gua mancing hampala di ciliwung belibet belibet patah udah dibenerin aja udah patahnya cuman dikit cuman seluas jari doang nih cuman segini patah nih di ujungnya terus yang patahannya ini yang segini dibakar dibuang dicopot dari cincin atasnya terus gua masukin lagi nih cincin atasnya di lem yang benerin sih temen gua bukan gua temen gua si galek fishing itu loh tolong di subscribe dia jago banget loh mancingnya gua sih kalo yang punya pabrik Shimano gitu gua angkat dia jadi pro-stab jago banget gitu dia mancingnya ngelemparnya juga dewa dewa spinning lah menurut gua gua belum pernah ketemu orang yang jago banget pake spinning reel kayak dia gila banget sih ngelemparnya ini kayaknya udah bukan 26 lip lagi nih so udah patah ujungnya ini gua pake telik nusantara cangkek ah lainnya 2-6 lip lure weightnya berat lurnya 2-10 gram panjang panjangnya berapa ya 2 meter kalo gak salah 2 meter 10 apa 2 meter 3 gitu lupa gua udah lama banget terus terus apa ininya real real seatnya udah fuji terus apa ring white nya udah fuji juga pokoknya josh banget lah ini joran udah 2 tahun yang lalu nih gila bandel banget bandel josh nih enak nih buat mancing tarpon gitu kan rata-rata tarpon di Indonesia sih yang gua tau mungkin paling gede 1 kg 2 kg kayaknya banyakan sih yang kecil-kecil gitu yang sekitaran ukuran 15 sampai 30 cm nah itu pake joran ultralight sih enak banget parah josh terus ril nya nih gua pake ril seribu ukuran seribu ya ril ukuran seribu nih fugu kano apa gua beli fugu kano fugu kano seribu yang kemarin abis gua bawa ke pulau dan belum gua bersihin gini gua bisa muter gua rusak nih kayaknya nih kacau kacau lupa gua kadang-kadang mau bersihin gitu ini waduh yaudahlah pokoknya fugu kano seribu nih ya kalo gua gua apa pake ini nih murmer nih 246 ribu kalo ga salah dulu terus gua ada juga nih shimano sienna shimano sienna 1000 FE ini enak nih ini udah 2 tahunan juga gua beli josh nih shimano sienna 1000 FE cuman spoolnya udah rusak jadi gua ganti spool shellownya nih banyak loh yang jual spool shellownya terus benangnya gua pake ee spool line 1 yang PE 0,6 biar enak gitu ngelempar lur lur 2 gram 3 gram bisa bisa long case gitu jauh karena benangnya tipis terus gua biasanya pake leader 15 lip lah tau ga 15 lip 20 lip kalo yang ini gua buat di pulau nih ini benangnya ceking 0,8 leadernya 20 lip aduh ga bisa muter aduh rusak lagi dong real gue dong ntar gua bongkar dah gua berisiin jangan jorok ya jadi orang jangan kayak gua gitu sama tackle kalo gua jorok capek gitu kan apa dari pulau main geletak-geletak aja lupa seminggu kemudian ya beginilah ga bisa muter apa karat deh kan bekas ciprat-cipratan air apa gimana yaudahlah ntar gua bongkar lah terus apalagi ya biasanya kalo gua lurnya lurnya nih coba ya lur-lur koleksi lur gua nih berarti ini kita bahasnya dengan cara teknik casting ya ntar yang lifebat gua jelasin sedikit gua juga jarang sih pake lifebat tapi enakan pake lifebat gitu umpan hidup maksudnya lifebat bukan pake lur jadi apa ga usah capek-capek lu lempar gulung lempar gulung kalo ikannya makan kalo engga kan pegel temen gua lifebat agak jarang sih soalnya males nyari udangnya gitu kan mesti pagi-pagi atau gimana yang pertama nih gua ada lur apa spoon ini spoon murmur aja nih kayaknya sih 10 ribu 12 ribu atau 15 ribu gitu cuman ini yang 5 gram nih gua saranin sih pakenya yang silver aja kalo yang gold kayaknya kurang deh apalagi ini udah buluk banget ya ga pernah dirawat gitu pake taro-pake taro jadinya ga kinclong lagi dia pake spoon yang silver menurut gua si joss terus terus hooknya gua biasa pake hook treble hook yang nomor 8 nih cari aja treble hook nomor 8 lah gitu terus kalo microjik cari aja yang kecil-kecil ya yang 3 gram gitu apa yang mana ga usah pake gini-ginian nih ga usah pake asis gini tapi terserah lu sih kalo mau juga gapapa gua biasanya pakenya disini treble hook nomor 8 gua ga tau merk apa nih udah buluk banget nih atau yang agak gedean kalo lu liat ikannya agak gedean nih tarpon wih kayaknya tarponnya gede-gede nih sekilo ada nih kayaknya nih ya kan biasanya lu angler-angler suka pada sotoy gitu kan sama sih gua juga pakenya yang apa microjik yang agak gedean gitu 8 gram gitu biar dia ngeliat gitu wuhh microjik tuh samber lah gitu kalo ini masih hook bawaan ya ah microjik oh iya ini spoon ini juga gua sering pake juga sih spoon lotnock nih namanya 10 gram nih ini dikasih temen gua yang sekarang lagi di apa kuliah di Texas namanya Andi gua juga pernah dapet tarpon pake ini nih spoon lotnock nih cos cuma nih 10 gram nih berat banget nih lu kalo bisa cari yang agak kecilan lah mungkin 5 gram atau mungkin 3 gram gitu ya bawahnya biasa pake treble hook nomor 8 kalo minow-minow beli aja yang kecil-kecil kayak gini minow-minow yang 3 gram gitu gua gak tau siapa nih ini dikasih bang paul temen gua nih biasanya dia sering belanja di aliexpress gitu nah ini gua dikasih dia nih cuman gua treble nya pake 1 doang nih treble hook nomor 8 kalo belakangnya gua kasih treble juga dia nyangkut biasanya kawin nih treble depan sama treble belakang nyangkut gitu jadi males banget jadi gua kasih di depannya aja 1 minow aliexpress gue gak tau nih merknya apaan terus gua ada pake ini juga nih minow tomigo cuman gua gak tau nih tomigo apa namanya lupa gua yelah nyangkut lagi ini gua gak tau tomigo apaan tapi kecil banget nih kayaknya sih dia 3 gram nih atau 3,5 gram nih tuh cuman kecil amat tuh cuman 2 ruas jari kelingking gua ini lumayan joss juga kalo buat mancing tarpon tapi hati-hati kalo mancing tarponnya di hutan mangrove biasanya bawahnya banyak sangkutan akar-akar gitu dan ini adalah sinking pencil gak tau merk apa nih dikasih bang Dani nih temen gua nih sinking pencilnya juga sama nih cuman 2 ruas jari gua doang kayaknya 2 gram kali ini orang ringan banget joss kalo mau aneh-aneh nah lu bisa pake ini nih ini cuman hook kecil single hook terus dikasih apa namanya dikasih blade blade bekas kodok kalo yang sering mancing gabus pasti tau lah blade kodok ditekuk udah gini doang cara mainnya yaudah nih ini kan ada lubangnya nih terus lu lu masukin snapnya ya pake leader gitu udah lu lempar cung terus lu jeruk jeruk aja gitu jeruk gulung jeruk gulung jeruk gulung ntar dia gitu-gitu kan naik turun naik turun doyan juga dia karena ini nya silver kan blade nya kena matahari jadi berkilau dia gitu kalo mau aneh-aneh lu low budget gitu gak ada duit bisa tuh disini ada minow relik nusantara cuman gua gak tau relik nusantara apa ini agak gedean nih agak berat sekelinking gua nih joss yang paling gua seneng mancing tarpon dan murmur juga ini nya apa namanya harganya murmur yaitu pake soplur nih soplur pedal tail warna bebas terserah lu warna apaan aja kalo gua sih biasanya warna gelap untuk air bening warna gelap untuk air bening warna terang untuk air butak nah gitu tuh nih gua pake yang pedal tail kalo gak salah ini 5 cm nih cuman agak gua potong dikit palanya menyesuaikan aja sama jik headnya gua biasanya jik headnya 3 gram atau 3,5 gram nih pake jik head ini nih cuman kalo bisa lu carinya yang bawahnya tuh ada ada lubangnya lagi ini kan lubang buat snap nih yang diatas nih buat snap nah disini ini biasanya lu carinya yang bawahnya ada lubang lagi jadi bisa buat masuk split ring sama treble hook nomor 8 biasanya gua jadi enak gitu kalo kayak gini kan gak ada nih cuman atasnya doang ya lu iket aja pake PE terus ini gua gak ada lagi contohnya apa pasang treble sama PE gitu lu iket aja soalnya gua lebih pede kalo pake software dan jik head ini kalo ada ada treble nya kalo gak ada treble nya gini single doang agak susah sih kenanya ini sepengalaman gua aja nih ya tapi kalo emang rejeki lu kalo emang hoki lu sih pake single ya kena kena aja gitu ini cara masukinnya gini masukin aja udah gimana sih pake gua ajarin yah cacat ini aja nih yang udah jadi nih nah ini oh yang tadi kan pedal tail ya nah ini grup tail nih kayak bendera nih buntutnya nah ini bisa juga nih nah pokoknya ginilah ini kan ijo tadi gold tadi warnanya disini lu iketin PE sama treble udah jadi murmer nih kalo nyajin juga gak nyeseknya sekamat kalo lu pake hard lure yang keras-keras kalo nyajin ya lumayan harganya gitu terus untuk main top waternya nih lu kalo mau main tarpon top water tuh baiknya nih sepengalaman gua pas pagi setengah 6 atau jam 6 sampai jam 8 lah diatas itu biasanya udah susah atau sore sekalian kalo pas air pasangnya sore misalnya lu mancing di mangrove atau di mana lah gitu yang ada pasang surut airnya nah biasanya pas air pasang tuh bagus air pasang naik tinggi ngalir gitu airnya gua biasanya kan di hutan mangrove nah itu joss biasanya galak nih terus dia pada nenggak-nenggak gitu kan wih banyak us 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 nah ini gua biasanya pake top water nih pake popper popper ini 3 gram popper beli di aliexpress murmur ya gua lupa sih harganya berapa biasa pake treble-nya nomor 8 treble hook nomor 8 cara maininnya gimana? cara maininnya ya sepelan mungkin dah jangan kayak lu popping GT gitu jeger, jeger, jeger kabur ikannya sepelan mungkin lah dia ngepopnya cuman cepluk 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 samber sama dia dari bawah buuuuuh gila sih itu joss banget bray lu bisa pake ini atau lu pake ini mini popper juga nih dari tomigo tomigo takehaya gua sih lebih favorit ini karena dia punya berat 4 gram kalau gak salah 4 gram atau 4,5 gram gitu gua lupa tuh dari panjangnya juga udah beda nih ini lempar pake ini bisa longkes nih kalau benangnya 0,6 nih wuuuuh cung jauh banget lempar ngepopnya juga kalau lu kencengin juga bisa bagus cebu, cebu kalau pelan ya bisa juga cepluk, 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 cepluk beri dah sama tarpon cus karena dia panjang jadi kalau ininya lu ganti treblenya lu ganti yang agak gedean yang nomor 8 dia gak kawin gua demennya gitu doang kalau ini pendek jadinya kawin kalau lu ganti treble yang agak gede bukan bawaannya gitu kawin kawin mulu jadi males gua nah kalau ini enggak tuh mau lempar gaya apa juga gak bakalan nyambung dia joss tomigo pakai WTD bisa juga WTD nih ini WTDnya si Wawan WB nih gua lupa beratnya berapa harganya pun gua lupa udah lama banget soalnya ya seperti biasanya lu main WTD aja jikjak, jikjak gitu paling nyambernya bego juar gak kena karena kan susah jikjak kan cung cung nah kalau udah gitu dia napsu nyamber mulu padahal lu mainnya jikzak lu ganti mainnya kayak pocong aja lempeng curuk, curuk, curuk nyamber gua jamin lu langsung nge-strike lu kena lu biasanya apalagi ya Tomigo Sukuyomi ada juga Tomigo Sukuyomi dia lebih tipis daripada ini nih lebih tipis dari pada punyanya Wawan WB lebih slim gitu enak juga tuh Tomigo Sukuyomi cuman apa lagi nyajian punya gua belum beli lagi nah kalau lu nemu tarpon-tarpon yang kecil di bawah 15 cm di atas 10 cm lu bisa pakai ini nih ini software udang sama jik hatnya mungkin 1,5 gram nih kecil banget bener-bener kecil software udang tuh kagak ada actionnya ini kalau lu gulung pocong aja lurus lu mainnya gini naik turun naik turun jadi lempar jok gulung jok gulung jok gulung dulung tiga kali empat kali jok tiga kali empat kali jok tiga kali empat kali jok gitu jadi dia kayak udang jreng jreng gitu naik turun naik turun joss lah inilah soplur udang atau kalau lu nemu tarpon yang lebih kecil lagi di bawah 10 cm lu bisa pakai kotrekan tau kan kotrekan lu tapi yang kecil-kecil banget apa dia punya hooknya nah itu gila bengis banget pakai kotrekan lempar lu jerak-jerak gulung jerak-jerak gulung dibully terus tuh sama tarpon cuman kenanya agak susah sih pengalaman gua ya jadi itu aja tuh kayaknya lur gua tackle udah lur gua udah minum dulu lah aus tackle udah lur udah apalagi ya golden timenya mungkin ya gua biasanya kalau mancing tarpon itu pagi sepagi-paginya lu nyampe dah menurut gua sih setengah 6 ya setengah 6 lu nyampe di spot gitu kan siap-siap langsung mancing itu bagus banget setengah 6 sampe jam 8 kalo ikan lu lihat udah pada gak makan mending lu tidur aja di warung sampe sore gitu sampe jam 3 jam 4 baru lu mancing lagi tapi kalo siang masih makan terus sih berarti kondisi air lagi bagus emang bener-bener bagus makanya dia naik terus nenggak terus gitu udah pagi top water pagi top water siang tidur sore top water lagi boleh dicoba atau siang kalo mau coba underwater yang pake apa tadi sofflur rapomino bisa dicoba-coba kalo siang kalo mau nekat gitu kalo gua sih mendingan tidur makan indomie tidur yos waktunya udah apalagi ya oh iya ya jenis tenggakannya seperti yang gua bilang tadi di awal dia nenggaknya gitu nenggak sekali jelep pas turun ada gelembung 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 3 atau 4 kali gelembung nenggak sekali turun gelembung 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 itu pas ditarpon lu ngelemparnya pak jangan pas dia nenggak dia nenggak deng lu lempar pas ditenggakannya menurut gua jangan menurut gua lu tungguin dulu dia nenggak sekali deng lu udah siap-siap kan nih tangan lu pas dia turun gelembungnya ini kemana nenggak sekali gelembung 2 kali 3 kali 4 kali bisa ke kanan bisa ke kiri bisa ke depan bisa ke belakang gitu lu liatin aja kemana arahnya nenggak sekali gelembung misalnya ke kanan ya nenggak sekali turun gelembungnya ke kanan 1 2 3 lu lempar jangan ditenggakannya tapi di gelembung yang kanannya karena itu nunjukin dia pergi kemana gitu kalau gua sih gitu kalau lu punya cara lain ya terserah lu gua gak peduli gitu kalau gua nenggak gelembungnya kemana ke kiri ya lu lempar ke kiri gitu itu biasanya kalau cuman dia ngambil nafas doang ya kalau dia kalau dia lagi rame sih paling enak banget itu tenggakan pertama jenis pertama tenggakan jenis kedua ada yang dia nenggak rame-rame nih biasanya berlima atau bersepuluh gitu tapi biasanya berlima lah atau bertiga bertiga berlima gitu jalan bareng nenggaknya tuh sampai keluar sirip jadi kayak ikan patin gitu nenggak tapi sampai keluar sirip wah itu paling joss banget lah sekali nenggak tiga tiga ekor gitu serang 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 nah itu pasti mainnya dia main di atas udah nenggak gitu udah paling bener lu lemparin topwater dah crot 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 pasti diberi jaraknya plus minus 30 cm lah dari tenggakannya nenggak di sini lu boleh lempar 30 cm di kanan lu boleh lempar di pas di tenggakannya lu boleh lempar di 30 cm di kiri dari tenggakan di depan tenggakan di belakang tenggakan kalau lagi kayak gitu nenggak luar sirip banyak biasanya dia mainnya di atas beda sama tenggakan pertama tadi nenggak sekali langsung turun langsung ke bawah ya itu paling bagus pakai yang umpan underwater yang softlure yang minow yang apa spoon gitu yang di bawah main di bawah kalau yang banyak tadi yang tiga 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 tenggakan apa sih skuling ya nah kalau lagi skuling paling joss pake topwater dah nenggak langsung di uber sama dia joss joss enaknya apa sih mancing tarpon kalau menurut gua ya karena dia mau celan ikan nih jadinya nggak ngebosenin gitu enak walaupun ikannya kecil-kecil tapi mau celan jadi ketika dia udah nyamber belum tentu lu landed udah nyamber nih jok lu dapet lu seneng kan woi 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 dapet ikan strike apa tergantung lu ya kan masing-masing yel-yelnya kalau gua biasanya yes face yes oh yes face yes nah biasanya dia tuh lompat-lompat tuh ke kiri lah ke kanan lah bahkan dia lari ke arah lu jadi kayaknya joran tuh lempeng aja nggak ada nggak ada tarikannya gitu ikan aneh itu emang menurut gua kalau lu udah strike nih salah satu teknik yang gua pelajarin biar nggak gampang mau celan ketika disamber lu gentak sedikit sedikit aja jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak dia kena disini di pinggir lu gentak kenceng langsung sobek karena dia punya bibir disini sobek makanya dia nggak gampang mau celan karena hooknya nyangkut di bibir kiri atau bibir kanan gitu kalau dia nyangkut di rahang atas atau rahang bawah biasanya sih nggak bakalan mau cel karena keras banget rahang atas dan rahang bawahnya eh menurut gua kalau lu lagi main underwater gitu ya spoon atau apa terus disamber lu gentak dikit aja pakai pergelangan tangan ceret nah udah lu gulung jangan terlalu lama maininnya kalau terlalu lama biasanya mau cel biasanya kecuali dia hookupnya sempurna di rahang atas atau bawah boleh dah lu main maininnya tapi kalau gua biasanya sih santai aja gitu nggak usah gua main mainin biasa aja ngeek 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 gulung secepat yang lu bisa tapi ngebut juga kalau ngebut juga drrrrrrr takutnya sobek biasa aja gitu biasa aja weii dapet sambil lu nikmatinkan kesenangan lu langsung tak naikin ngeek gitu kalau gua Minimalkan banget Ketika strike lo ngangkat joran Kalo gue gitu Karena ketika lo strike Ikan tarpon terus joran lo angkat-angkat gini Dia cenderung untuk lompat Kalo dia udah lompat Itu Persentase mocelnya itu Tinggi banget Udah lompat Pasti mocel dah Gue bisa bilang 90% mocel dah Jangan sampe Lo naikin ke atas gini Mending lo kebawahin Atau di tengah gini Standar atau ke samping gini Yang penting Dia jangan sampe loncat Terus gulung terus Jangan sampe kendor benang lo Nah gitu kalo gue Kalo lo punya cara lain ya terserah lo Bisa coba-coba sendiri Kan gue udah bilang tadi jangan percaya 100% Sama omongan gue gitu Terus ngobrolin apanya lagi ya Waktu udah Baterai gue udah mau habis Oke bray kayaknya Sekian dulu nih dari gue Ilmu mancing tarponnya Soalnya gue gak pake script juga Gak tau apa lagi Harus gue obrolin Mungkin next Next episode gue bakal ngajak Temen-temen gue Jadi biar lebih Banyak gitu ilmunya gitu Dari sudut pandang yang berbeda Gitu Kalo gue kayaknya Gitu aja deh Oh iya Live bednya belum Baterai gue udah mau habis Life bed nih Kalo life bed gue biasanya pake udang ya Udang hidup Bukan udang mati Kalo udang mati Biasanya agak susah juga Lo harus main-mainin Lo kalo pake udang hidup Itu josi Rangkaiannya ya Usahain lo pake mono udah semua Jangan pake mono semua Biar gampang Terus ada stopper Pertama lo masukin stopper Tau kan stopper yang karet gitu Sekecil gini Lo masukin stopper Lo masukin pelampung Pelampungnya yang segede apa Tidak terserah lo Gue biasanya pelampungnya segini-gini Busa Masukin pelampung Masukin stopper lagi Masukin Pemberat Terus masukin stopper lagi Abis itu kail Kailnya yang kecil aja Kalo ikannya kecil banget Ya lo pake Ya sesuaikan aja lah Sama ikan yang lo liat Itu nenggak Wah segede apa tuh Nah itu segitu Apa Pakainya Terus lo Bawa apa Ember Lo isi air Aqua gitu Pokoknya air bersih lah Baru lo tuang udang Yang lo beli Yang masih hidup ini Biasanya seceban Atau mau belas rebu Terus lo pake airator deh Airator tuh yang Gelembung-gelembung ikan tuh Lo beli yang portable tuh Yang bisa pake baterai Jadinya Enak gitu Airator Udah lo bawa tuh Airator sama ember Duduk Ngopi Ngudut Pasangnya di Ini kan Taruh lo Apa nih Udang nih Lo ibaratkan Jari kelingking gue Ini udang Ini buntutnya Ini punggungnya Ini palanya Itu lo Usahain Dua ruas jari Dari belakang Dari ekor Disitu baru lo tusuk Supaya dia Hidupnya Tahan lama Kalo gue biasa gitu Dua ruas jari Dari ekor Lo hitung Ini ekor Satu dua Kan ada ruasnya Banyak tuh Kayak jari Lo tusuk disitu Serak Udah Lempar Ngopi Ngudut Tertawa juga dimakan Nyot Gentak dulu sekali Pelampung lari Nge Kasih waktu Dua tiga detik Gentaknya pelan-pelan aja Cerot Udah Biasanya Gak gampang mocel Kalo pake single hook Dibanding treble ya Tadi pake lure Pake treble Kalo pake left bat Pake single hook aja Lebih enak Terus apa lagi ya Kayaknya udah segitu aja deh Pake flies Bisa kalo lo Jago main fly fishing Gue sih belum pernah Pake fly fishing Cuman lure-nya Gue pernah Pake flies Bisa lo bikin sendiri Ini pake hook Hook kecil Terus Pake apa Permen Bungkus permen Lo Lo makan permennya Bungkusnya lo pake Lo gunting segitiga Kayak gitu Baliknya kan warnanya silver tuh Nah Lo lipet Terus lo taro di hooknya Udah lo gulung-gulung Pake PE Lo gunting-gunting Jadi rumbai-rumbai Udah Gak ada sih contohnya Udah pake gituan doang Lo lempar ya kan Main-mainin Ngek 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 Turun Nah pake flies gitu Atau pake Flies yang emang beneran Proper gitu ya Yang emang dijual Buat fly fishing Bisa juga tuh pake itu Cuman biasanya hooknya Gede-gede Lo cari dah hooknya Yang agak kecil Biasanya bisa Biasanya ada gitu Pake itu juga Joss juga tuh Apalagi yang top water Seng-seng-seng Wih seru tuh Kalo nyamber Kalo pake Tackle-nya Fly fishing Gue juga belum pernah Belum ada pengalaman Sih gue Jadi gue gak tau Terus Kayaknya 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 segitu aja dulu Sharingnya ya Gue juga kurang Ini nih Gak tau gue Gak pake script gitu Jadinya Terus masuk Terus masuk ke hutan mangrove nya Disitu Biasanya ada gue Dan temen-temen gue Biasanya Karena gue juga kerja Deket situ Paling 10 menit lah Dari situ Bisa lah Kalo lo mau mancing Mau Coba-coba Sharing Belajar Ngobrol bareng Bisa banget sih Ya kayaknya segitu aja dulu ya Bra ya Ilmunya Asik ilmunya Sharing pengalaman Ilmu kayaknya Ketinggian banget gue Terima kasih Segitu aja Podcast pada episode Pertama Kali ini Mungkin episode kedua Gue ngajak temen-temen gue Jadi bisa Banyak Apa Banyak referensi gitu Banyak kepala Dari menurut dia apa Menurut gue apa Sudut pandang yang berbeda gitu Biar lebih seru aja Kayaknya segitu dulu Terima kasih Sudah menonton Video gue Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Gue jonter Mancing terus Sampai mambus